Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 8 Yang beranggotakan Saya Taufik Ismail Fadillah Titi Delele Stati Dan Elrika Amalia Putri Akan menjelaskan mengenai materi struktur dan fungsi Jaringan pada tumbuhan Kami akan menjelaskan mengenai 5 poin Yang pertama ada struktur Dan fungsi jaringan meristem Struktur dan fungsi jaringan Permanen zat hara dan sistem Transportasi pada tumbuhan Reproduksi dan perkembangan pada tumbuhan Dan sistem kontrol pada tumbuhan Yang pertama ada definisi jaringan tumbuhan Jaringan ialah kumpulan sel-sel Atau protoplas yang berdinding Yang sama, yang bentuk dan fungsinya sama Pada organisme tingkat rendah Yang masih sederhana Tubuhnya belum mempunyai jaringan Malah ada yang selama hidupnya Hanya terdiri dari satu sel saja Makin tinggi tingkat perkembangan organisme Makin nampak ada yang diferensiasi sel tubuhnya Sehingga tampak adanya berbagai penyusun organ tubuhnya Jaringan tubuh tumbuhan terbentuk Karena adanya pembelahan sel Jaringan penyusun tubuh tumbuhan tingkat tinggi Dapat dibedakan atas dua bagian menurut usianya Yaitu jaringan muda atau meristem atau titik tumbuh Dan jaringan dewasa yaitu jaringan tubuh tua Jaringan meristem Jaringan ini terdiri dari sel-sel yang masih embryonal Dindingnya tipis Kayak akan plasma dan vakulanya kecil Sel-sel jaringan ini Bila dilihat dari segala arah Kurang lebih sama besar Jadi bentuk sel seperti kubus Lalu berdasarkan asal-usul jaringan Meristem terbagi menjadi dua Yaitu meristem primer Atau titik tumbuh primer Atau pro meristem Dan meristem sekunder Yang pertama ada meristem primer Jaringan meristem primer terdapat pada Titik tumbuh di ujung batang dan akar Sehingga disebut juga titik tumbuh apikal atau ujung Contohnya ujung batang dan ujung akar Aktivitas ini akan menyebabkan batang dan akar bertambah panjang Lalu yang kedua ada meristem sekunder Meristem sekunder adalah titik tumbuh sekunder ini Berasal dari sel yang telah dewasa Kemudian mengalami perubahan fungsi dan membelah Untuk menghasilkan sel-sel yang bersifat embryonal Contohnya yaitu Kambium vaskuler dan kambium gabus Kambium vaskuler adalah silinder jaringan meristematik Pada tumbuhan berkayu Yang menambahkan lapisan-lapisan jaringan vaskuler Sekunder yang disebut silem sekunder dan flem sekunder Lalu kambium gabus adalah Silinder jaringan meristematik pada tumbuhan berkayu Yang menggantikan epidermis dengan sel-sel gabus yang lebih tebal dan kuat Aktivitas ini akan menyebabkan batang dan akar tumbuhan membesar Berdasarkan letak dan posisinya Meristem terdiri dari Meristem apikal, meristem interkalar, dan meristem lateral Yang pertama adalah meristem apikal Meristem apikal adalah jaringan tumbuhan embryonik pada ujung akar dan kuncup tunas Sel-sel yang membelah pada meristem apikal akan mengalami pertumbuhan panjang Lalu ada meristem interkala yang terdapat di antara jaringan dewasa Atau pada pangkal ruas suku rumput-rumputan Lalu yang terakhir ada meristem lateral Meristem lateral adalah meristem yang mempertebal akar dan tunas tumbuhan berkayu Contohnya adalah kambium vaskuler dan gabus Lalu ada jaringan dewasa Yang artinya jaringan yang sudah berhenti membelah diri Dengan ciri tidak mempunyai aktivitas untuk memperbanyak diri atau berkembang biak Dan ukuran relatif besar dibanding sel meristem Memiliki vakuola yang besar Kadang-kadang selnya sudah mati Dinding sel telah mengalami penebalan Dan terdapat ruang antar sel Struktur dan fungsi jaringan dewasa terbagi menjadi jaringan pelindung atau epidermis Lalu yang kedua ada jaringan dasar atau parenkim Yang ketiga ada jaringan penyokong atau penguat Dan jaringan vaskular atau pengangkut Yang pertama jaringan pelindung epidermis Adalah jaringan tubuh tumbuhan yang terletak paling luar Jaringan epidermis menutup seluruh tubuh tumbuhan mulai dari akar, batang, hingga daun Biasanya sel-sel epidermis ini hanya terdiri dari atas satu sel saja yang tersusun rapat Sehingga seringkali dapat dilepaskan berupa kulit yang tipis Dengan fungsi pelindung terhadap hilangnya air karena penguapan Atau membatasi transpirasi Sebagai pelindung terhadap kerusakan mekanik Dan sebagai pelindung terhadap perubahan temperatur Lalu pada jaringan pelindung epidermis Terdapat lapisan kutin yang berupa kutikula Kutikula merupakan selapu tipis pada lapisan terluar yang menutupi jaringan epidermis dari luar Kutikula sendiri berperan untuk mencegah penguapan air yang berlebihan Pada epidermis juga dijumpai sel penutup stomata Yang sel-sel yang masih hidup Dan di dalam protoplasma terdapat klorofil Sehingga sel itu mempunyai melakukan fotosintesis Stomata terdapat hampir pada semua bagian permukaan tanaman Walaupun jumlah terbanyak ditemukan pada daun dan batang yang mudah Suatu stomata terdiri dari lubang yang dikelilingi oleh dua sel penutup atau sel penjaga Lalu pada epidermis juga terdapat trichoma Trichoma merupakan tonjolan epidermis ke arah luar Trichoma dapat bersifat kelenjar atau bukan kelenjar Yang bukan kelenjar dapat berupa rambut, sisik, papila, atau rambut Lalu ada jaringan dasar parenkim Jaringan dasar parenkim terletak di antara jaringan dermis dan jaringan vaskular di setiap organ Jaringan ini merupakan jaringan dasar dari sel-sel yang hidup Parenkim merupakan sel yang hidup Dengan ciri bentuk selnya dinding tipis dan bermacam-macam Antara lain isodiametris, bulat seperti tiang, dan seperti bunga karang, atau seperti bintang Sel parenkim, aktivitas yang fungsionalnya antara lain dapat melakukan fotosintesis, bernafas, menyimpan cadangan makanan, dan melakukan sekresi Lalu ada jaringan penyokong atau penguat, atau disebut dengan jaringan mekanik Makin besar tubuh suatu tumbuhan, maka tubuhnya harus semakin kuat Kekuatan dari tumbuhan disebabkan karena adanya tegangan dari dinding sel Kekuatan pada tumbuhan disebabkan adanya tegangan dari dinding sel akibat tegangan tugur sel-sel jaringan Sebagai akibat adanya tegangan tugur pada sel-sel jaringan tubuh tumbuhan Jaringan mekanik dibedakan atas dua yaitu kolenkim dan sklerenkim Yang pertama ada kolenkim Kolenkim adalah jaringan penguat pada bagian batang yang masih muda Tangkai daun, ibu tulang daun, atau jarang dicumpai di akar Jaringan kolenkim terletak pada bagian terluar kortex batang Merupakan sel hidup dan terkadang mengandung kloroplas dengan ciri-ciri berdinding primer tebal dan bersifat fleksibel Fungsinya yaitu membantu mendukung bagian-bagian tunas tumbuhan yang muda Jaringan sklerenkim Jaringan sklerenkim adalah terdiri dari sel-sel yang telah mati dan tidak mengikuti perkembangan Karena itu merupakan jaringan penguat pada bagian tubuh yang telah dewasa atau kebalikan kolenkim Jaringan sklerenkim ini terdiri berbagai unsur-unsur pendukung pada tumbuhan Terdapat di daerah-daerah tumbuhan yang telah berhenti memanjang Sebagai sel terspesialisasi, jaringan ini memiliki dinding sekunder yang tebal karena pengaruh dari lignin Jaringan sklerenkim dapat dibedakan menjadi dua yaitu sklerit dan serabut sklerenkim Sklerit atau yang sering disebut sel batu karena dinding selnya keras mengandung lignin Bentuk selnya relatif pendek berkelompok-kelompok atau menyendiri contoh pada tempurung atau endokarpium pada kelapa Serabut sklerenkim atau pengercian sklerenkim serabut biasa diidentikan dengan bentuk sel yang memanjang Dengan ujung runcing, lumen sempit, dan dinding sekunder tebal Serabut terdapat pada akar, batang daun, dan buah Pada tumbuhan tingkat rendah, belum ditemukan adaya jaringan pengangkut Karena pengangkutan masih dapat berlangsung ke seluruh bagian tubuh dengan cara difusi saja Tetapi pada tumbuhan tingkat tinggi yang tubuhnya sedemikian besar Pengangkutan zat tidak dapat sampai dengan cepat ke seluruh bagian tubuh bila dengan difusi saja Oleh sebab itu, diperlukan adaya jaringan khusus berfungsi dalam mempercepat jalannya pengangkutan Yang disebut dengan jaringan pengangkutan atau jaringan vaskular Yang pertama ada jaringan bulu tapis atau phloem Jaringan bulu tapis, fungsi utamanya yaitu sebagai penyalur hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tanaman Salah satunya gula dan nutrien-nutrien organik yang lain Ditranspor melalui sel-sel yang panjang dan sempit Disebut sel tapis atau phloem Lalu ada jaringan pembuluh kayu atau silem Fungsi utama jaringan silem yaitu untuk mengangkut air dan larutan dari tanah atau unsur ahara dari akar ke daun Penyusun silem dibagi atas trakeit dan trachea Trakeit terdiri dari sel-sel yang sempit dan penebalan dinding selnya lebih tebal Sehingga merupakan fungsi pembuluh yang sempurna karena letaknya terpisah-pisah Sedangkan sel trachea bentuknya memanjang dan dengan meruncing Sel-sel panjang yang berbentuk pipa yang mati saat dewasa secara fungsional Air lalu air dapat bermigrasi secara lateral di antara sel-sel tangga melalui ceruk Menurut sistem pengangkutannya, tumbuhan digolongkan menjadi dua Yang pertama, sistem pengangkutan pada tumbuhan tingkat rendah dan sistem pengangkutan pada tumbuhan tingkat tinggi Mekanisme transportasi pada tumbuhan tingkat rendah Yakni proses mekanisme transportasi garam-garam mineral dan penyerapan air pada tumbuhan tingkat rendah Justru tidak dilakukan dalam pembuluh jaringan Melainkan melalui semua jengkal tubuh tumbuhan tingkat rendah itu sendiri Setiap tumbuhan atau tanaman yang hidup membutuhkan air dan garam-garam mineral dari lingkungan sekitar untuk tumbuh dan berkembang Garam-garam atau zat-zat yang dibutuhkan oleh tumbuhan tersebut Misalnya, oksigen, karbon dioksida, air, dan mineral Mekanisme transportasi pada tumbuhan tingkat tinggi yakni ekstrafaskuler dan intrafaskuler Ekstrafaskuler dibagi menjadi dua yakni apoplas dan simplas Sistem pengangkutan ekstrafaskuler Yakni pengangkutan pada jenis tanaman ini Akan mengangkut air melalui rambut-rambut akar atau epidermis akar Setelah melewati akar, air akan masuk melalui sel-sel kortex Air juga akan melalui sitoplasma menuju stele atau silinder pusat Ketika berada di selinder pusat, air akan berenang bebas masuk di antara sel-sel Pada sistem pengangkutan ekstrafaskuler yang dibagi menjadi dua sistem Yakni secara apoplas, sistem pengangkutan air tanah baik secara transpasif atau secara difusi bebas Melalui jaringan mati atau sel mati tanaman, contohnya yaitu ruang antar sel dan dinding sel Fasa apoplas tidak terjadi jika melalui endodermis Dan secara simplas, cara kerja transportasi simplas berlawanan dengan apoplas Sistem transportasi simplas pada tanaman, yaitu pengangkutan zat terlarut dan air dari dalam tanah Melalui jaringan hidup atau sel hidup tumbuhan Pada transport, jenis simplas terjadi proses transport aktif dan osmosi pada plasmodes mata Sistem transportasi intrafaskuler, yaitu mengangkut air dan zat hara Dimulai dari pembuluh kayu atau silem yang terdapat di akar Diangkut menuju pada tumbuhan yang terletak di atas Secara garis besar, sistem pengangkutan zat hara dan air melalui tiga proses Yaitu osmosis, difusi, dan transport aktif Contoh osmosis yaitu air yang melewati silem dan endodermis Contoh difusi yaitu tumbuhan menghisap oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida saat terjadi transpirasi tumbuhan Dan contoh pada transport aktif, yaitu proses pengangkutan glukosa menembus lapisan membran Berikutnya yaitu reproduksi dan perkembangan pada tumbuhan Sistem reproduksi pada tumbuhan dibagi menjadi dua Yaitu pada tumbuhan tingkat rendah dan pada tumbuhan tingkat tinggi Reproduksi vegetatif alamiah, tumbuhan tingkat rendah Reproduksi vegetatif alamiah terjadi apabila individu baru yang terbentuk berasal dari bagian tubuh induknya dengan sendirinya Reproduksi vegetatif juga sering disebut reproduksi takawin Hal ini karena terjadinya organisme baru tanpa didahului pelaburan sel, kelamin jantan dengan sel kelamin betina Dengan kata lain, satu atau beberapa organisme baru berasal dari satu organisme Organisme hasil perkembangan biakan vegetatif memiliki sifat yang sama persis dengan induknya Ada empat contoh yaitu Satu, membelah diri Membelah diri adalah membagi diri menjadi dua bagian yang sama Perkembangan biakan ini dilakukan dengan cara membelah inti menjadi dua bagian yang sama Dan diikuti dengan pembentukan sekat di antara kedua inti tersebut Kedua bagian yang telah berinti tersebut saling memisahkan diri Sehingga menghasilkan dua sel baru Tumbuhan yang membelah diri contohnya adalah ganggang biru Yang kedua, membentuk spora Spora adalah inti sel yang telah mengalami perubahan fungsi menjadi alat perkembangan biakan inti sel ini Berubah menjadi spora yang tersimpan dalam kotak spora Tumbuhan yang berkembang biak dengan spora misalnya Klorella atau ganggang Tumbuhan jamur Tumbuhan lumut Dan tumbuhan paku Yang ketiga, membentuk tunas Tunas adalah bagian tubuh yang mengalami penonjolan Bila tonjolan tersebut tepas dari induknya akan tumbuh menjadi individu baru Tumbuhan tingkat rendah yang berkembang biak dengan membentuk tunas Misalnya, Saccharomyces cerevisae Salah satu jenis ragi atau kamir Yang keempat, ada fragmentasi Fragmentasi adalah peristiwa pemotongan bagian tubuh tumbuhan Yang kemudian dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru Tumbuhan yang berkembang biak dengan cara fragmentasi Misalnya, alga dan jamur Fragmentasi pada alga terjadi pada bagian tubuh yang mengandung akinet dan heterokista Anabaina mempunyai sel heterokista Yaitu sel yang ukurannya lebih besar dari sel yang lainnya Dan berwarna jernih Sel ini merupakan tempat pemutusan benang untuk melakukan fragmentasi Bagian heterokista yang terputus akan membentuk benang baru Di antara dua heterokista terdapat sederetan sel yang mampu membelah diri disebut hormon bonia Selain dengan heterokista Anabaina dapat berkembang biak dengan terlebih dahulu Membentuk akinet Akinet adalah sel yang membesar dan berdinding tebal Yang dapat membentuk benang Benang baru atau cabang baru Fragmentasi pada jamur dilakukan dengan pemutusan hiva Pemotongan hiva ini kemudian dapat tumbuh menjadi cabang hiva atau miselium Misalnya terdapat pada monilia sitopila Reproduksi generatif pada tumbuhan tingkat tinggi Reproduksi generatif pada tumbuhan tingkat tinggi Terjadi melalui pembuahan yang didahului dengan penyerbukan Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari pada kepala putik Angiospermai Atau pada tetes penyerbukan gimnospermai Bedang sari pada bunga merupakan kelamin jantan Sedangkan putik sebagai kelamin betina Organ utama dalam reproduksi tumbuhan ialah bunga Bunga terdiri atas beberapa organ yaitu Dasar bunga termasuk tangkai bunga Perhiasan bunga, makota dan kelopak dan kelamin bunga Dalam kurung benang sari dan putik Bunga berdasarkan alat kelaminnya Bunga dibedakan menjadi dua Yaitu bunga sempurna dan bunga tidak sempurna Bunga tidak sempurna dibedakan menjadi dua Yaitu bunga jantan dan bunga betina Bunga jantan adalah bunga yang hanya memiliki benang sari Bunga betina adalah bunga yang hanya memiliki putik Apabila tidak memiliki keduanya disebut bunga mandu Penyerbukan atau polinasi dibedakan menjadi dua Yaitu berdasarkan asal serbuk sarinya Dan berdasarkan faktor perantara Sampainya serbuk sari pada kepala putik Penyerbukan berdasarkan asal serbuk sari Yakni penyembukan sendiri atau autogami Penyerbukan tetangga atau geitonogami Penyerbukan silang atau alogami Penyerbukan bastar atau hibridogami Penyerbukan berdasarkan faktor perantara atau vektor Yang pertama ada anemogami Penyerbukan dengan bantuan angin Hidrogami penyerbukan dengan bantuan air Atau jika yang menjadi faktor perantara penyerbukan air Zoidiogami penyerbukan dengan bantuan hewan Antropogami penyerbukan dengan bantuan manusia Dan zoidiogami dibedakan berdasarkan jenis hewan Perantaranya yakni Pertama ada entomogami Dibantu oleh serangga kupu-kupu, lebah, kumbang, dan lelat Yang kedua ornitogami Dibantu oleh burung Adalah eritrina variegata atau dadap Bomba malabaricium atau dadaputan Heliconia imbrikata dan bunga lili Kemudian ada kiroptorogami yang dibantu oleh kelalawar Misalnya duriozebentinus, durian, seibapitandra, kapok, dan bauhinia, megalanicia Bunga kupu-kupu Malakogami dibantu oleh siput Terjadi kebetulan karena tumbuhan tersebut dikunjungi oleh siput Misalnya ipomoe, reptans, atau kangkung Pembentukan gamet jantan yang berupa serbuk sari Sel induk serbuk sari atau mikrosporosid Yang terdapat di dalam kepala sari bersifat diploid Sel induk tersebut kemudian mengalami 2 kali pembelahan secara meiosis Sehingga menghasilkan 4 sel anakan baru Yang menyatu kemudian tiap sel intinya membelah menjadi 2 Yaitu menjadi inti vegetatif Atau disebut juga inti bulu serbuk sari Mengingat fungsinya untuk mengatur pertumbuhan bulu sari Dan inti generatif Selanjutnya inti generatif membelah lagi menjadi inti sperma 1 dan inti sperma 2 Masing-masing bersifat haploid Jadi serbuk sari memiliki 3 inti Yaitu 1 inti vegetatif dan 2 inti sperma Pembentukan gamet betina yang berupa kandung lebaga di dalam ovarium Yang berada dalam bakal buah terdapat sebuah sel induk Atau lebih yang disebut megasporosid dengan sifat diploid Sel induk mengalami 2 kali meiosis Sehingga diploleh 4 sel anak Sebanyak 3 sel anak mengalami degradasi dan mati Sedangkan 1 sel anakan sisanya bersifat vertil Atau subur dalam bentuk megaspora Inti di dalam megaspora berturut-turut mengalami pembelahan mitosis Tanpa diikuti pembelahan plasma sebanyak 3 kali Sehingga diperoleh inti baru yang haploid Kemudian 2 diantaranya melebur membentuk inti kandung lebaga sekunder Atau inti kutub 1 inti sel telur 2 inti pendabing sel telur atau sinergit Dan 3 inti antipoda Pembuahan adalah peristiwa bertemunya sel kelamin jantan dengan sel telur Pembuahan disebut juga fertilisasi Pembuahan pada tumbuhan dibedakan menjadi dua Yaitu pembuahan tunggal pada gimnospermae Dan pembuahan ganda pada angiospermae Sistem kontrol pada tumbuhan Sistem kontrol pada tumbuhan adalah adaptasi yang berevolusi dari waktu ke waktu Dalam menanggapi interaksi dengan lingkungan mereka Jadi sistem kontrol pada tumbuhan itu pada dasarnya dipengaruhi oleh faktor luar dan faktor dalam Jika pengaruh faktor luar dan pengaruh faktor dalam baik Maka bisa dikatakan kontrol pada tumbuhan juga akan berjalan dengan baik Nah disini ada faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan Yang pertama yang akan kita bahas yaitu faktor eksternal Yaitu ada makanan Nah jadi makanan ini adalah sumber energi dan sumber materi untuk menyintensis berbagai komponen sel Nah nutrien yang dibutuhkan tumbuhan bukan hanya karbon dioksida dan air Tetapi juga unsur-unsur lainnya Karbon dioksida diabsorpsi oleh daun sedangkan air dan mineral diserap oleh akar Yang kedua ada air Nah tanpa air, tumbuhan tidak akan tumbuh Jadi air termasuk senyawa utama yang sangat dibutuhkan tumbuhan Air berfungsi antara lain untuk fotosintesis, mengaktifkan reaksi enzimatik, menjaga kelembapan, dan membantu perkecambahan biji Tanpa air, reaksi kimia dalam sel tidak dapat berlangsung sehingga mengakibatkan tumbuhan akan mati Yang ketiga ada suhu Nah pada umumnya tumbuhan itu membutuhkan suhu tertentu untuk tumbuh dan berkembang dengan baik Yang disebut suhu optimum Suhu paling rendah yang masih memungkinkan tumbuhan untuk tumbuh disebut suhu minimum Sedangkan suhu paling tinggi yang masih memungkinkan tumbuhan untuk tumbuh disebut suhu maksimum Yang keempat ada kelembapan Nah pengaruh kelembapan udara berbeda-beda terhadap berbagai tumbuhan Tanah dan udara yang lembab berpengaruh baik bagi pertumbuhan Kondisi lembab menyebabkan banyak air yang diserap tumbuhan dan lebih sedikit yang diuapkan Kondisi tersebut mendukung aktivitas perpanjangan sel-sel Dengan demikian sel-sel lebih cepat mencapai ukuran maksimum sehingga tumbuhan bertambah besar Nah yang terakhir ada cahaya Tumbuhan membutuhkan cahaya Banyaknya cahaya yang dibutuhkan tidak selalu sama pada setiap tumbuhan Cahaya juga merangsang pembungaan tumbuhan tertentu Hal tersebut ada hubungannya dengan aktivitas hormon fitokrom dalam tumbuhan Selanjutnya ada faktor internal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan Yang pertama ada gen Proses berkecambahan diawali dengan penyerapan air atau impibisi Masuknya air selain berfungsi melarutkan cadangan makanan yang terdapat di bagian keping lembaga Juga menginduksi aktivitas enzim hidrolitik Aktivitas enzim hidrolitik dikendalikan oleh gen-gen yang bertanggung jawab untuk hal tersebut Yang kedua ada enzim Enzim merupakan suatu makromalukul atau protein yang mempercepat suatu reaksi kimia dalam tubuh makhluk hidup Enzim bekerja pada suhu, substrat, dan pH tertentu Tumbuhan melakukan pengaturan enzim sendiri supaya suatu senyawa yang dihasilkan tidak terus menerus dibentuk Pengaturan tersebut dilakukan oleh pembentukan zat yang bersifat inhibitor Selanjutnya ada zat pengatur tumbuh atau hormon tumbuh Nah disini secara umum hormon mengontrol pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan Dengan cara mempengaruhi pembelahan, pemanjangan, dan diferensiasi sel Beberapa hormon juga memperantai respon fisiologis jangka pendek tumbuhan terhadap stimulus lingkungan Selanjutnya ada contoh-contoh hormon pada tumbuhan Yang pertama ada hormon auksin Nah letak hormon auksin ini pada tumbuhan terdapat pada embryo biji, meristem tunas apikal, dan daun-daun muda Fungsi utamanya yaitu merangsang pemanjangan batang, pertumbuhan, diferensiasi, percabangan akar, perkembangan buah, dominansi apikal, dan fototropisme dan grafis Selanjutnya ada hormon sitokinin Nah letak hormon sitokinin pada tumbuhan yaitu terdapat disintesis dalam akar dan diangkut ke organ lain Nah fungsi utamanya yaitu mempengaruhi pertumbuhan dan diferensiasi akar Merangsang pembelahan dan pertumbuhan sel Merangsang perkecambahan dan menunda senesens atau penuaan Selanjutnya ada hormon sitokinin Nah letak hormon sitokinin pada tumbuhan yaitu terdapat disintesis dalam akar dan diangkut ke organ lain Nah fungsi utamanya yaitu mempengaruhi pertumbuhan dan diferensiasi akar Merangsang pembelahan dan pertumbuhan sel Merangsang perkecambahan dan menunda senesens atau penuaan Selanjutnya ada hormon giberelin Nah letak atau tempat hormon giberelin ini terdapat pada meristem tunas apikal dan akar Di daun muda dan juga di embryo Fungsi utamanya yaitu mempercepat perkecambahan biji dan kuncup tunas Pemanjangan batang dan pertumbuhan daun Merangsang perbungaan dan perkembangan buah Dan mempengaruhi pertumbuhan dan diferensiasi akar Selanjutnya ada hormon absisat Dia terdapat di daun, akar, batang, dan buah-buahan yang hijau Nah fungsi utamanya yaitu menghambat pertumbuhan Menutup stomata selama kekurangan air Dan menghambat pemutusan dormansi Selanjutnya ada gas etilen Nah letak gas etilen pada tumbuhan ini terdapat di jaringan buah yang sedang matang Daun dan bungaan yang menua Nah fungsi utamanya yaitu mempercepat pematangan buah Menghambat beberapa pengaruh auksin Dan mempercepat atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan akar daun dan bunga tergantung spesiesnya Lalu ada hormon oligosaccharin Dia terdapat di dinding sel Fungsinya yaitu memicu respon pertahanan terhadap patogen Mengatur pertumbuhan, diferensiasi sel, dan perbungaan Lalu ada brasinosesteroid Nah dia ini terdapat di biji, buah, tunas, daun, dan tunas bunga Fungsi utamanya ini dia diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan normal Selanjutnya ada hormon kalin Yaitu hormon yang mempengaruhi pembentukan organ Jadi berdasarkan organ yang dipengaruhinya Kalin dibedakan atas Ada rizokalin yaitu mempengaruhi pembentukan akar Ada kaulokalin mempengaruhi pembentukan batang Ada filokalin yaitu mempengaruhi pembentukan daun Dan terakhir antokalin mempengaruhi pembentukan bunga Nah hormon yang terakhir yaitu asam traumalin Jadi bila tumbuhan terluka, luka tersebut dapat diperbaiki kembali atau diobati Nah kemampuan itu disebut restitusi atau regenerasi Peristiwa ini dapat terjadi karena adanya asam traumalin atau asam traumalat Selanjutnya ada gerak pada tumbuhan Yaitu tumbuhan ini tumbuhan peka terhadap rangsang, sentuhan atau mekanik Cahaya, air, suhu, gravitasi dan zat kimia Gerak tumbuhan yang merupakan reaksi terhadap faktor lingkungan Atau faktor luar disebut gerak etionom Sedangkan gerak tumbuhan yang tidak dipengaruhi faktor dari luar Disebut gerak endonom, otosom atau gerak spontan Nah jadi di gerak pada tumbuhan ini ada yang namanya gerak tropisme Yaitu gerak tumbuh bagian tubuh tumbuhan Gerak ini dapat mendekati atau menjauhi sumber rangsangan Nah jika gerakannya mendekati sumber rangsangan Maka disebut tropisme positif dan sebaliknya Jadi gerak tropisme ini dibagi menjadi tujuh Yaitu ada fototropisme Fototropisme ini gerak bagian tubuh tumbuhan yang mendekati atau menjauhi cahaya matahari Nah selanjutnya ada gerak geotropisme Nah gerak geotropisme ini adalah gerak bagian tubuh tumbuhan yang mendekati atau menjauhi Arah gaya gravitasi Nah dia ini jika geotropisme yang mendekati gaya gravitasi bumi Contohnya ada gerak tumbuh akar Lalu ada geotropisme yang menjauhi gaya gravitasi bumi Contohnya ada gerak tumbuh batang Yang ketiga ada tigmotropisme Yaitu gerak bagian tubuh-tumbuhan karena ada langsang berupa sentuhan atau singgungan Contohnya ada gerak sulur yang melilit pada tumbuhan anggota familia Cucur bita cahaya, anggur, dan beberapa leguminosae Nah yang keempat ada kemotropisme Jadi kemotropisme ini gerak bagian tubuh-tumbuhan karena rangsang yang berupa zat atau bahan kimia Contohnya seperti gerak tumbuh akar menuju ke daerah-daerah yang banyak mengandung unsur-unsur hara Lalu ada hidrotropisme Hidrotropisme adalah gerak bagian tubuh-tumbuhan karena ada rangsangan berupa air Contohnya gerak tumbuh akar yang menuju ke daerah yang lebih banyak mengandung air Lalu ada reotropisme Reotropisme ini adalah bagian tubuh-tumbuhan karena rangsangan berupa arus air Contohnya gerak tumbuhan air yang tumbuh searah dengan arus air pada sungai-sungai yang berarus deras Lalu ada yang terakhir termotropisme Termotropisme ini gerak tumbuhan karena rangsangan berupa panas Jadi bagian tubuh-tumbuhan dapat bergerak atau mendekati atau menjauhi panas Terima kasih telah menonton!